Sudah jelas juga di media-media nasional di Amerika, sudah membuat statement, akhirnya mereka mengeluarkan ini karena adanya penyalahgunaan di vape tersebut. Mereka menggunakan vape cannabis, yang zat ganjanya itu. Itu yang memang di Indonesia jelas-jelas ilegal, itu yang kita perangin dan mungkin di sini nggak ada. Tapi kalau dilihat komposisi antara liquid ya, dikatakan cairan antara yang beredar di Indonesia dengan yang beredar di pasar luar. Ada kemengang perbedaan antara cairan atau liquid yang beredar di Indonesia dengan yang beredar di luar? Semuanya sebenarnya tergantung regulasi. Karena di Amerika itu regulasinya membolehkan liquid yang ada cairan ganjanya itu. Nah mereka di sana ada beberapa jenis liquid yang memang ada kandungan itu. Tapi kalau di negara-negara lain gitu, seperti di Indonesia sendiri, kita jamin 100% nggak ada kandungan ganjanya. Apalagi liquid yang sudah berpita cukai, itu yang paling penting. Karena liquid yang berpita cukai itu diawasi sama pemerintah. Berarti ada data berapa jumlah liquid yang sudah berpita cukai saat ini? Untuk sampai saat ini ya sudah cukup banyak sih. Tapi yang jelas penerima negara sampai saat ini yang itu yang menjadi ini. Di tahun lalu itu penerima negara dari cukai sendiri itu ada 105 miliar. Itu dalam waktu 3 bulan. Hanya waktu dalam waktu 3 bulan. Dan tahun ini saya harap ya akan bisa bertambah terus. Ada juga pro kontra yang mempertanyakan soal dampak bagi kesehatan, bagi para pengguna VAPE. Begitu ada yang mengatakan bahwa VAPE ini bisa saja lebih buruk ketimbang rokok, tembakau begitu. Apakah Anda setuju? Jelas nggak setuju sih. Nah gimana bisa memaparkan apa sebenarnya yang menyebabkan risetnya juga. Mungkin sudah ada risetnya soal terkait kandungan yang berada di liquid VAPE. Sehingga ya tidak berbahaya bagi tubuh ketimbang misalnya pengguna rokok aktif dengan tembakau begitu seperti apa. Gampangnya gini sih. Di Inggris ini, di Inggris di rumah sakit, di rumah sakit sendiri itu dia sudah memperbolehkan penjualan rokok elektrik di rumah sakit di Inggris. Dan mereka pemerintahnya juga, mereka support dengan ini gitu. Dan kajian-kajian yang mereka keluarkan itu memang hasilnya adalah VAPE ini 95% lebih baik dibandingin rokok konvensional gitu. Nah cairannya, kandungannya seperti apa sih Mas? Kalau mungkin banyak masyarakat awam yang belum mengerti atau belum tahu sehingga ya mungkin bisa berpikiran negatif begitu terhadap kandungan-kandungan yang berada di cairan VAPE ini yang beredar di Indonesia. Yang jelas kandungan-kandungan ini adalah kandungan-kandungan food grade ya. Kita ada PG, ada VG, dan ada ditambah nikotin sedikit untuk ini sih. Dan semua aman sih. Semua kandungan-kandungan yang ada di cairan VAPE ini aman. Nah kalau beralih ke mesinnya begitu, mulai dari yang bentuknya sangat kecil seperti ini mungkin ya, kayak flash disk begitu, sampai yang lumayan besar. Apa sebenarnya yang membedakan antara satu jenis mesin dan mesin lainnya? Apa ada perbedaan sensasi seperti apa? Ya itu sih lebih kegunaannya aja sih ya, jadi orang-orang yang memang mau memakai ini sebagai daily VAPE ini, daily VAPE itu yang dia pakai sehari-hari. Dia mau cari yang lebih gampang, mereka lebih kecil, lebih simple gitu. Tapi memang yang ada di sini kita ada komunitas-komunitasnya yang memang mereka pengennya asapnya lebih banyak. Mereka pengen, ya tergantung komunitas-komunitasnya ini sih, dari komunitas ini memang banyak gitu VAPE-nya yang bermacam-macam. Itu yang mengebedain cuma rasa, asapnya lebih banyak, cuma itu aja sih. Tergantung apa yang diinginkan oleh para penggunanya begitu ya. Tapi ada gak mungkin data jumlah orang-orang yang dulunya menjadi proaktif, terus kemudian beralih menjadi VAPE, ada gak mas? Yang tadi saya bilang, jumlah sekarang itu ya saya yakin hampir semua jumlah VAPE yang ada sekarang itu berawal dari mereka yang rokok konvensional dan beralih ke kita.